Intro Penumpang pesawat Asiana Airlines buka pintu darurat di tengah penerbangan ke Daegu, Korea Selatan Pintu pesawat Asiana Airlines terbuka saat akan mendarat di Daegu, Korea Selatan pada Jumat 26 Mei 2023 sore Dalam video yang beredar di media sosial, angin bertiup kencang saat pintu pesawat terbuka Para penumpang panik ketakutan dan mencengkram sandaran tangga mereka Seorang pejabat maskapai mengatakan, seorang pria berusia 30-an yang duduk di kursi darurat diduga membuka pintu ketika pesawat akan mendarat Pesawat saat itu berada sekitar 213 meter di atas tanah Saat insiden itu, pesawat diperkirakan sudah akan mendarat di Daegu sekitar 2 hingga 3 menit lagi Meski begitu, pejabat maskapai mengatakan kepada CNN bahwa pesawat berhasil mendarat dengan selamat Polisi setepat mengatakan seorang pria telah ditangkap Polisi mengatakan pria itu mengaku membuka pintu, tetapi tidak mengatakan mengapa dia melakukannya Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan mengatakan Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat bahwa polisi dan kementerian sedang menyelidiki kasus tersebut Sebanyak 200 orang berada di dalamnya, termasuk 194 penumpang menurut Asiana Airlines Menurut Departemen Pemadam Kebakaran Daegu, 12 orang menderita luka ringan akibat hiperventilasi Dan 9 di antaranya dikirim ke rumah sakit di Daegu Pakar menyebut tidak mungkin pintu dapat dibuka selama penerbangan Sementara itu, pakar penerbangan Geoffrey Thomas dari Erlen Rettis menyebut insiden itu sangat aneh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!